Intro What's up guys, back with me, Tims Aryo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan disini ada The Master 1 dan juga The Master 2 Dan hari ini adalah hari yang sangat berbahagia Dimana nyokap sama bokap gue merayakan anniversary 50 tahun mereka sudah menikah Wow, luar biasa banget Gila guys, gue tuh kalau mikir 50 tahun Kita bisa hidup sampai 50 tahun aja udah suatu hal yang menurut gue itu sangat berbahagia Berkah yang sangat besar Tapi ini mereka udah married selama 50 tahun Nah jadi kayaknya penting nih buat generasi muda belajar dari kedua sosok ini Ya kan yang udah berhasil nikah selama 50 tahun Dimana zaman sekarang banyak banget orang jangankan 50 tahun 5 tahun aja gak sampai udah cerai Gitu kan Nah jadi gue juga pengen tau Karena begini, gue tau bahwa nyokap bokap gue aja Itu bukan pasangan yang sempurna dalam artian mereka pun banyak perbedaan Nah tapi kok bisa mereka tetap bersama Mam buat mamah dulu nih Pastinya kan dalam sebuah hubungan ada ego masing-masing Ya kan Ada saatnya berantem dan ribut Tapi apa sih yang membuat mamah bisa bertahan Atau mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan selama ini Yang Bima bilang bahwa perkawinan itu tidak gampang itu betul Karena dua manusia bersatu antara mamah dan papa Papa sifatnya kayak sama mamah kayak bumi dan langit Luar biasa, susahnya Tapi karena dengan understanding, dengan pengertian antara papa dan mama Semua kesulitan itu bisa diatasi Saratnya seorang istri harus menghargai suami Seorang istri harus baik sama suami Seorang istri harus tekad buat sukses dalam keluarga Begitu juga seorang suami terhadap istri seperti yang tadi Wow, luar biasa guys Pastinya bukan suatu hal yang mudah Apalagi untuk waktu 50 tahun Oke nah untuk papa ini pertanyaannya Waktu itu di usia berapa papa jatuh cinta sama mama Dan apa yang membuat papa melihat mama dan Wah saya ini kayaknya sayang sama wanita ini dan mau menikahi dia Saya mengenal istri saya pada waktu dia masih berapa tahun? 14 tahun Tetapi dari pandangan matanya saya melihat ada sesuatu yang tidak atau sulit sekali digantikan oleh orang lain Oleh karena itu saya tertarik Saya datang ke rumahnya Saya beritahu kepada calon mertua pada waktu itu Bahwa saya suka pada anak perempuannya dan mudah-mudahan bisa berkeluarga Oleh pertua saya diminta supaya datang bulan depan Dan bulan depan saya datang demikian lagi Bulan depan setelah 3 bulan baru ayahnya bilang Kalau mau Ya dilamar Dengan baik Akan saya izinkan dengan satu syarat Jangan sekali-kali disuruh pulang kembali Makanya sampai hari ini Kami tetap berdua Manusia berbeda Tetapi kita harus akomodatif Sama seperti dikatakan oleh The Master One tadi Nah tapi oke Luar biasa banget Mama umur 14 tahun Papa umur berapa waktu itu? Saya umur baru 16 tahun 16 tahun ya Luar biasa Masih sangat muda Nah tadi Papa bilang kan Bahwa Papa udah langsung mau menikahi Itu setelah berapa lama mengenal Mama? Kalau dari izin orang tua setelah 3 bulan kan Luar biasa datang bulan depan Bulan depan Bulan depan Tapi pada saat Papa ingin Wah saya mau menikahi Itu setelah berapa lama kenal? Setelah kurang lebih 2-3 tahun saya kenal Saya lalu datang Karena orang tua saya Ayah saya mengatakan Mengajar saya Bahwa kalau kita datang di seorang wanita Setiap kali Maka kita harus Jangan memalukan keluarga kita Kita harus cerita kepada keluarga dari wanita itu Kenapa kita datang selalu ke wanita ini? Apa tujuan kita? Kalau tujuan baik Beritahu Luar biasa guys Di zaman sekarang yang Orang pada nikah sulit Gue pun nikah lama Gitu kan Gak yakin Belum tahu Cuma akhirnya gue menemukan jodoh gue Tapi itulah kehebatan Di saat kita udah yakin Nunggu apa lagi? Langsung dinikahin Insya Allah mudah-mudahan Cocok dan bertahan lama Jadi Wow luar biasa Nah terus Dulu Menyangka gak sih Untuk mama nih Akan sampai 50 tahun Gimana rasanya gitu Pas waktu itu nikah Ngejalanin tahun Demi tahun Demi tahun Akan berpikir gak sih Bahwa akan 50 tahun bersama gitu Enggak Tidak Dalam perjalanan itu Masya Allah Luar biasa Dia adalah manusia yang Luar biasa nyentriknya Yang luar biasa kerasnya Mama tuh Kalau mau pergi kemana-mana Tidak boleh Tidak boleh Itu kalau misalnya Mama mau pergi Itu harus perang dulu Harus air mata dulu keluar Harus segala macam Tapi akhirnya Mungkin sesudah Nikah 20 tahun Sesudah nikah 20 tahun baru Papa itu agak berubah Udah anak-anak Udah Tambah besar Lulus Udah ada yang Udah ada yang nikah Udah ada segala macam Akhirnya Papa berubah Nah dalam hati saya Ya udah Kita terusin lagi ya Akhirnya Dia menjadi seorang suami Yang penuh pengertian Yang baik ke saya Yang luar biasa banget Jadi walaupun awalnya Banyak bijolak Dan banyak perbedaan Tapi dengan kesabaran Dan kegigihan Mama Akhirnya Papa menjadi orang Yang lebih baik ya Iya Jadi guys Terkadang memang butuh Waktu yang lama Untuk bisa mencapai Suatu hal yang Akhirnya ya Luar biasa guys Jadi gak bisa Kita cuma satu tahun Lalu kayak Wah ini kayaknya gak work out Nih nyerah gitu Dan masalah dengan Hubungan-hubungan sekarang adalah Kita gampang menyerah Nah Tapi kembali ke Papa Ini pertanyaan Kata Mama Papa waktu itu Nyentrik banget Ya kan Ini gak boleh Pergi gak boleh Kemana-mana gak boleh Kenapa Apa dasarnya waktu itu Ya karena saya Tidak mau kehilangan Seseorang yang sangat Saya cintai Jadi kalau dia mau pergi Aduh kemana perginya Aduh jangan Kalau terjadi sesuatu Bagaimana Tetapi saya sadar Bahwa satu waktu Pikiran kita Harus akomodatif Istri kita datang Atau pasangan kita Datang dari Suatu keluarga yang lain Saya Dari keluarga yang lain Kita dua-dua Mempunyai pendidikan Yang berbeda Suasana Keluarga yang lain Tidak mungkin Istri menjadi Tepat Sesuai dengan Apa yang diinginkan Suami Dan tidak mungkin Suami akan Tepat Menjadi apa yang Diinginkan Istri Tetapi setelah Sekian tahun Jangankan Sifat mendekati Pikiran telepati Pun bisa berjalan Liwat papa Bersama mama Liwat Tempat buah-buahan Baru lihat ke kanan Mama udah bilang Aduh Pengen makan durian Ya Kaget Kenapa kok tau Nah itulah Itulah kenyataan Luar biasa Nah Tentunya Dalam hubungan Ada hal yang Kita paling gak suka Dan ada yang hal yang Kita paling suka Ya kan Nah Ini untuk papa duluan nih Hal apa yang papa Paling suka dari mama Dan hal apa yang papa Paling gak suka dari mama Yang paling suka dari mama Adalah cara memasaknya Cara membuat makanan Buat saya Sehingga sebagai seorang Suami di rumah Dengan adanya Makanan yang disukai Oh yang dibuat oleh istri Lebih enak Daripada yang beli Di rumah makan Maka kita Sudah merasa bahagia Masya Allah Kalau ada yang gak disukai Kenapa Ya namanya wanita Itu cerewet Harus dimengerti Kalau menyanyi Kalau menyanyi Kalau menyanyi Kalau Di atas Di sekiri Kanan Nah tapi itu kan Kita harus Harus akomodatif Harus Memahami Hanya itu aja Terima kasih Nah itu buat teman-teman Cewek-cewek di rumah Jangan lupa untuk belajar Masak dari emaknya Ya kan Biar nanti Kalau punya suami Gak cuma sekedar beli Tapi hasil Karya tangan sendiri Dengan penuh cinta Rasa ya kan Biar suami pada saat dia makan Wah ini buatan istriku Tercinta Matin sayang lagi Gitu Dan itu pasti bisa dihargain Oke Nah buat mamah nih mam Harapan mamah Ya kan setelah 50 tahun Dan menikah Sekarang punya keponakan berapa? Keponakan 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 Eh punya Cucu Punya cucu berapa? Sembilan Punya cucu sembilan Masya Allah Cucu sembilan Dan udah punya cicit ya? Iya satu Cicit satu guys Berarti dari nyokap Punya anak Anaknya punya anak Iya kan? Iya Anaknya punya anak lagi Itu cicit kan? Iya Wow Biasana Udah 50 tahun sekarang Harapan ke depannya apa? Harapan ke depan Kalau saya sih ya Kalau mama Harapan ke depan itu Tidak muluk-muluk Mama itu Jalanin aja hidup dengan baik Kita jaga kesehatan dengan baik Ajarin Anak-anak kita Cucu-cucu kita Menantu-menantu kita Menjadi orang yang baik Baik terhadap keluarganya Baik terhadap teman-teman Baik terhadap sesama Mama Dan satu lagi Sebagai seorang perempuan Sebagai seorang istri Kita tidak boleh menyerah Kita tetap harus berusaha Berusaha bagaimana Kita menjadi seorang ibu yang baik Bagaimana kita menjadi seorang Istri yang baik Bagaimana kita menjadi teman yang baik Buat semuanya Dan satu lagi Seorang perempuan Harus bisa mencari uang Itu penting Jadi jangan cuma berharap Dari suami ya Jangan Kalau Bima sama Istri bilang Istri gak usah cari uang Biar saya yang cari uang Gimana Oh enggak Tidak Buat zaman sekarang Itu tidak Boleh dong Seorang laki-laki bilang gini Kamu gak usah ngapa-ngapain Yang penting kamu bahagia Kamu ada bersama saya Biar saya yang cari uang Yang penting kamu bisa ikut bantu Mengatur uang Oh itu Sebetulnya sih lebih bagus Kalau datang dari suami Tapi yang mamah maksud adalah Dengan seorang wanita bisa mencari uang Itu akan menambah power Seorang wanita Betul gak Akan menambah power Dan seorang suami akan lebih cinta sama istri Karena dalam keadaan kesulitan Dalam keadaan apa Istri itu udah siap Nah buat papa Pap Masya Allah Saya ingin nyangka ya 50 tahun ya kan Kita gak pernah tahu umur itu seperti apa Dalam menjalankan setelah 50 tahun Apa sih yang terkadang paling papa takutin dalam sebuah hubungan Yang saya paling takuti adalah saya kehilangan mama Makanya saya bilang Saya mohon kepada sang pencipta Kalau pada waktunya kelak mau panggil Panggil saya dulu Karena tanpa mama papa susah untuk hidup Kedua berhubungan dengan tadi Dengan ini Sampai hari ini Belum pernah ada orang datang di rumah Dan mengatakan pada papa Pak Istri bapak punya hutang sama saya Disitulah saya buka topi yang luar biasa Mama tidak pernah bikin hutang di luar Masya Allah guys Aduh sedih banget ya Tapi yang pasti Sebagai anak Dan juga mungkin teman-teman yang nonton Semoga bisa bermanfaat Pembicaraan kita hari ini Semoga kita diberikan keberanian Untuk menikahi Wanita yang kita sayangin dan sukain Dan sebagai wanita juga kita diberikan Kesabaran untuk menghadapi Suami kita dengan baik Agar awet gitu Dan juga Gue berdoa dan gue minta mohon sama kalian Semoga The Master One dan The Master Two Diberikan umur yang panjang insya Allah Amin Dijauhkan dari malah petaka Dijauhkan dari marah bahaya Semoga masih ada tahun-tahun ke depan lagi Dalam kesehatan Dalam kebahagiaan Dalam kekuatan Ya amin Amin Sebentar guys ada sedikit hadiah Buat Master One dan Master Two Tentunya Ini bukan hal yang besar Iya kan Bukan hal yang besar Apa yang kalian telah berikan ke Bima selama ini Gak mungkin bisa Bima bayar dalam sumur hidup Bima pun Tapi ini cuma sebuah pemberian kecil Di yang kelima puluh tahun ini Berarti itu Apa Anniversary Mas ya Ya Saya kasih mas 5 gram Mas Aduh Masya Allah Oh thank you Masan Selamat kali Alhamdulillah Thank you Thank you Thank you Okay guys Thank you banget for watching Thank you sayang Yes 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 I'm very happy Don't forget to like Comment Share And please Subscribe Okay guys Bye bye Love you all I love you all Bye bye Bye